Ya jadi secara tidak langsung partai yang sudah mendukung kita ketahui untuk PDIP dan Ganjar sebagai calon presiden 2024 adalah P3. Dan P3 mengusung Sandiaga Uno begitu. Untuk sampai sekarang kan Sandiaga Uno cukup besar menurut Mas Adi sebagai pendamping Ganjar. Walaupun Golkar dengan nama Ridwan Kamil juga belum secara eksplisit mengumumkan siapa kandidat yang diusung oleh Golkar. Begitu nanti apakah hanya RK yang bisa mengganjal populer atau kredibilitas dari Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar misalnya nanti? Ada nama Erik Thohir juga yang punya nama besar. Apapun judulnya Erik ini mulai populer, mulai digandrungi oleh publik terutama sejak jadi Ketua Umum PSSI yang dinilai cukup fantastis dan cukup luar biasa. Termasuk misalnya kinerjanya di Kementerian BUMN. Tapi sampai saat ini kan belum ada partai politik yang secara definitif yang menjadi backingnya Erik Thohir untuk bisa maju. Ada kecenderungan bagi PDIP kalau punya jagoan berkoalisi dulu dengan PDIP baru bicara tentang siapa sosok jawab pres yang akan mereka usung. Jadi kalau Golkar tertarik misalnya mau mengusung nama Rituan Kamil bergabung dulu dengan PDIP baru bicara dari hati ke hati apakah Rituan Kamil menjadi salah satu nama yang layak menjadi nominator pendamping Ganjar. Begitupun dengan Erik harus memastikan partai backingannya yaitu PAN misalnya bergabung dulu dengan PDIP baru bicara tentang Erik sebagai salah satu orang yang juga potensial berdampingan dengan Ganjar. Itu kecenderungannya Mas makanya PDIP itu sangat welcome kepada siapapun partai politik mau bergabung baru setelah itu bicara tentang siapa jagoan mereka yang diusulkan untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Jangan tidak bergabung dalam koalisi tapi mengusulkan nama itu sepertinya PDIP relatifly agak kurang menyambut dengan baik. Oke jadi intinya step by step gabung dulu baru sodorinnya. Begitu Mas Hadiyah. Itu kecenderungan di PDIP. Ya ketika memang ini Sandiaga Uno yang memang kita tahu bahwa P3 sudah memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 dari PDIP. Begitu apakah sampai sejauh ini hanya Sandiaga Uno yang memang menjadi kans untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo seberapa besar peluangnya ketika memang sejumlah partai dengan nama besar calon wakil-wakilnya belum bergabung bersama PDIP? Ya saya kira memang PDIP itu sedang bikin list banyak nama-nama yang sangat mungkin akan disaring untuk secara ideal bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Saya termasuk orang yang meyakini Sandi itu termasuk nama-nama yang diprioritaskan untuk bisa berdampingan dengan Ganjar ya. Sandi berasal dari P3 ini mewakili kelompok politik Islam punya elektabilitas gitu ya. Saya juga membayangkan disitu ada Rituan Kamil gitu ya yang punya nama besar ada Erick Tohir dan mungkin juga ada TGB Tuan Guru Bajang yang memang diusung oleh Perindo. Di mana Perindo juga cukup total memberikan dukungan politiknya terhadap PDIP gitu ya dan Ganjar Pranowo. Jadi ini semuanya semacam beauty kontes Mas ya. Akan melihat kira-kira di antara sekian begitu banyak nama siapakah sosok yang paling ideal bagi PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Target PDIP kan hat-trick bukan hanya menang pilek tapi juga menang pilpres. Oleh karena itu calon pendampingnya sedang dihitung betul, sedang diiris betul. Satu memastikan Ganjar itu menang, yang kedua memiliki irisan dan nafas ideologi politik yang sama. Karena bagi PDIP tentu mereka tidak mau cowok presnya itu memiliki malhab dan pandangan politik yang beda kan. Yang ketiga mereka itu adalah yang bisa dipastikan melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ya. Ya saya kira tiga variable itu yang sedang dihitung maka muncul nama Sandi, Rituan Kamil, ada Mahfud Hemde, dan Syediago Unut. Di antara nama-nama ini saya membaca sepertinya PDIP juga sedang menghitung betul kira-kira siapa sosok jawab pres potensial dari Nahdlatul Ulama. Maka di situ muncul ada nama Mahfud Hemde, ada Yeni Wahid, ada kemudian nama seperti Prof. Dr. Nasaradin Umar, Imam Bestar Isiklal gitu ya. Ini yang saya kira bahwa PDIP sedang berhitung betul di antara sekian banyak nama-nama ini yang memiliki kriteria yang paling lengkap untuk bisa mendampingi ganjar. Itulah yang pada akhirnya akan dipilih, kalau saat ini sangat welcome, AHY juga welcome gitu ya. Bahkan Ahmad Heriawan juga disebut dari PKS sebagai sosok potensial. Artinya sepertinya PDIP sedang mengonsolidasi begitu banyak nama yang pada akhirnya akan hanya dipilih, ya tentu untuk bisa mendampingi ganjar untuk menang. Tapi di antara sekian begitu banyak nama, Sandi tentu sepertinya masuk prioritas, Mas. Karena Sandi bagus gitu ya, popularitasnya bagus, elektabilitasnya bagus, dan diusung oleh P3 yang saat ini sejak awal sudah mendukung ganjar. Nah kan yang lain belum di situ posisinya, yang lain masih di luar namanya disebut, jadi tingkat probability-nya relatifly agak jauh ya di bawah Sandiaga Uno. Itu bacaan awam saya dari jauh. Oke kita tunggu saja berarti siapa kan nantinya yang diumumkan oleh PDIP, calon pendamping wakil presiden dari Ganja Pranowo untuk Pilpres 2024. Terima kasih sekali lagi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Pryatnya, atas waktu ya bersama Rumah Pemilu.